Halo teman-teman, balik lagi tentang tutorial dengan sekurang Pada video yang lain kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dari display inline block mungkin daripada bingung itu langsung saja praktekan coba teman-teman buat satu web folder bebas dimana saja disini saya buat ini desktop nanti semua file kita akan disiap disini oke coba teman-teman buka editor masing-masing disini saya menggunakan notebook plus plus sebagai editor dan diketikan script berikut seperti biasa setiap dasar HTMLnya jika sudah pada halaman bagian ini atau pada bagian body ini coba teman-teman buat script tak h1 disini coba saya isinkan golet school nah jika sudah teman-teman saya save-nya di folder yang tadi ya di folder inline.blog tadi saya buat disini saya gunakan nama next.tml lalu di save jika sudah di save coba sekarang kita jalankan pada browser oh yang tadi ya sekarang kita jalankan pada browser nah hasilnya masih seperti biasa ya tidak ada setelah wapun karena kita belum edit CSS ya nah sekarang coba tambahkan script CSS internal saja ya disini saya menggunakan CSS internal teman-teman ketikan style lalu ditutup style dan di dalam sini kita atur takah satunya nanti pakai selektor yang satu lalu kita berikan background disini kita memberikan warna mungkin biru saja ya sebagai contoh jika sudah teman-teman save lalu coba refresh browser-nya nah disini kita memberikan warna background miru tapi dia memblok seluruh area tampilnya meskipun isi kontennya hanya tulisan lumet school dia memblok seluruh halaman body sampai pojok kanan disini nah ini yang dinambahkan sifat blok pada HTML nah bagaimana caranya mengubah sifat blok ini menjadi inline sebelumnya mungkin saya praktikan dulu tag yang bersifat inline nah disini bisa ditambahkan tag a nah kita sudah sekarang kita keren tag a nya kita berikan background juga saya berikan warna merah lalu teman-teman save dan coba refresh browser-nya nah perbedaannya adalah yang bersifat inline dia hanya memblok atau mencetak warna sebesar area tampilnya atau sebesar isi kontennya disini isi kontennya hanya domain school ya dia hanya memblok sebesar area domain school saja tidak seperti yang sifatnya blok ini dia memblok seluruh satu baris sampai tepinya nah bagaimana cara merubah tag a 1 menjadi bersifat inline sekarang coba ditambahkan pada bagian sini bagian satunya kita coba tambahkan display inline block nah kita tambahkan ini ya jika sudah save lalu coba refresh browser-nya nah sifat blok yang tadi muncul akan hilang ketika kita tambahkan display inline block tadi jadi fungsi display inline block ialah mengubah tag HTML yang bersifat blok menjadi inline seperti contohnya tag inline A ini oke cukup jelas ya simple kan oke sekian dulu video e-learning kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih Terima kasih.